Halo sahabat JV Channel Nah, apa kabar? Kali ini saya akan membuat pisang goreng dari pisang tandu Nah, pisang goreng ini sangat crispy legit dan juga enak sekali rasanya Nah, mau tahu cara pembuatannya, silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini Nah, ini dia bahan untuk membuat pisang goreng tandu Nah, caranya mudah Pertama Nah, kupas pisang tandu Perlahan-lahan Seperti ini Nah, kita kupas pisangnya seperti ini Nah, pisangnya cukup besar bukan? Kemudian coba sedikit luruskan ya Nah, setelah itu potong pisang ini menjadi beberapa bagian tipis-tipis seperti ini kira-kira Jangan terlalu tebal sehingga nanti pada waktu digoreng menjadi gurih dan crispy Nah, kira-kira ukuran ketebalannya seperti ini ya Nah, lanjutkan lagi hingga seluruh pisang bisa diiris tipis-tipis Nah, kira-kira demikian pisang tandu telah diiris tipis-tipis Tahap tandunya itu membuat bahan cair Nah, campurkan seluruh bahan Pertama-tama telur Nah, aduk telur hingga rata atau hingga seluruh semuanya tercampur semua Kemudian masukkan garam Gula Juga di sini serbu kelapa yang kering jika ada di rumah Dan vanila Nah, di sini saya memakai vanila cair tapi kalau ada vanila bubuk juga tidak ada masalah Kemudian aduk hingga rata Seperti ini Setelah itu masukkan tepung tapioca Nah, aduk perlahan-lahan Kemudian barulah masukkan tepung terigu Nah, kemudian barulah masukkan air putih secara perlahan-lahan Seperti ini Dan aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan merata Tidak sulit bukan? Nah, kira-kira demikianlah seluruh bahan telah dicampur dengan merata Seperti ini jadinya bahan cairnya Tahap selanjutnya yaitu panaskan minyak goreng Nah, minyak gorengnya agak sedikit banyak ya sehingga nantinya pisangnya terendam di sini memasak dengan menggunakan api sedang Nah, agar nantinya pisang semua bisa terlumuri dengan baik maka di sini pindahkan wadah dengan wadah yang lebih memanjang Nah, barulah masukkan pisang panduk ke dalam wadah tersebut satu persatu seperti ini Nah, sepertinya minyak goreng sudah panas Nah, kemudian masukkan pisang goreng ini ke dalam penggorengan gorengan satu persatu ya pastikan semua bagian terlumuri dengan baik jika ingin lebih crispy bisa ditambahkan juga cairan padi di atas permukaan pisang goreng Nah, biarkan pisang dimasak hingga kuning kecoklatan Nah, sesekali balikkan pisang sehingga sisi lainnya juga bisa matang dengan baik dan juga sisi lainnya bisa ditambahkan dengan bahan cair jika ingin menambah rasa crispy dari pisang goreng tandu ini kira-kira Nah, sesekali bisa dibalikkan lagi hingga sisi lainnya bisa tergoreng dengan baik Nah, tampaknya bagian bawah sudah mulai kuning kecoklatan kemudian dibalikkan dan masak beberapa saat Nah, tampaknya pisang sudah kuning kecoklatan dan siap untuk diangkat Nah, seperti ini kira-kira Nah, demikian pisang tandu telah digoreng seperti ini dan tiriskan beberapa waktu Nah, ini dia pisang tandu yang aku buat Nah, tipis kriuk-kriuk dan juga enak di lidah Nah, aku coba ya sekarang memakannya terdengarkan krispinya terdengarkan nikmat banget apalagi bila dimakan bersama dengan kopi panas Kriuk-kriuk legit manis dan enak di lidah Nah, demikian cara membuat pisang goreng tandu Terima kasih telah menyaksikan GP Channel Silahkan subscribe like dan share video kami Kita bertemu lagi di lain kesempatan Salam hangat dari kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!